Selanjutkan, ada pun soal yang kelima, ditanyakan disini, bolehkah membawa anak istri untuk sholat id bersama meski haid? Jawabnya jelas, boleh dan bahkan ini adalah dari sunnah. Di mana Nabi Muhammad s.a.w. di hadith yang pernah kita lewati di pelajaran sesi pertama tentang hukumnya sholat id wajib bahkan bagi perempuan, maka di hadith Ummu Atiyah yang mutafakun alaih, Amarana Rasulullah s.a.w. an-nukhrijahunna fil fitr wal adha. Maka Nabi memerintahkan kita sebagai para bapak, para suami, untuk membawa anak-anak kita dan putri-putri kita serta istri-istri kita. Kalimat istri-istri maknanya jamaah. Yang punya satu ya Alhamdulillah yang masih jomblo, isbir, datang aja dengan badannya sendiri. Maka di sini disebutkan para bapak-bapak untuk mengeluarkan anak putrinya, istrinya, meskipun haid, ke musallah. Karena di hadith disebutkan Amarana, Nabi memerintahkan kami kata Ummu Atiyah, di sholat id dan sholat adha itu mengeluarkan al-awatiq wal-hayyat wal-huyat wa dawatil khudur. Maknanya para perempuan-perempuan yang sudah mempunyai anak, para emak-emak dan juga al-huyat yang sudah mulai haid, wa dawatil khudur, perempuan-perempuan yang masih perawan, yang malu-malu, bagaikan merpati, maka disuruh keluar, maka dibawa anak-anak putri kita dan istri kita. Lalu bagaimana dengan istri kita misalnya haid, anak kita ada yang haid, tidak apa-apa dibawa, maka yang perempuan haid agar didudukkan di tempat berkumpul tidak untuk sholat. Maka nanti setelah kita membuat sitar, kita berikan tikar khusus untuk perempuan-perempuan haid, karena kita banyak perempuan juga di sini yang haid, dibawa, mereka disimpan di belakang dari sutroh. Sof yang paling buruk. Kalau laki-laki di mana sof yang paling buruk? Di akhirnya di paling belakang. Kalau perempuan yang paling buruk, yang paling depan. Kenapa? dekat dengan laki-laki. Jadi semakin dekat kontak antara negatif dengan positif, semakin buruk. Maka al-haid faya'tazilna sholat. Maka kenapa kita membawa perempuan haid meskipun tidak sholat? Di hadis disebutkan, wayashadnal khayro wa dakwatal muslimin. Ini poin pendalilannya. Bahwa para perempuan mempersaksikan bagaimana hari id yang penuh bahagia, tidak duduk di rumah, kasihan, tetapi ikut bersama suaminya, bersama bapaknya, jalan-jalan melihat bagaimana kaum muslimin berbahagia dengan datang dari berbagai tempat untuk berkumpul di lapangan melaksanakan sholat id. Maka ini yang diharapkan, meskipun haid tidak apa-apa. Dan tidak hanya cukup dengan itu. Disuruh keluarnya di sini dalam keadaan perintah. Sampai dipaksa. Kenapa? Dikatakan oleh Umatiyah, Ya Rasulullah bagaimana seseorang perempuan dari kita tidak mempunyai jilbab. Maka apakah Nabi mengatakan, ya sudah. Yang sudah tidak mempunyai pakaian, ya sudah. Jangan keluar, tidak. Tetapi Nabi malah mengatakan, Agar litul bisha uhtuha. Agar saudaranya yang lain meminjamkan dan memakaikan kepadanya. Minjala bibiha, minjilbab biha. Dari jilbab-jilbab mereka. Maka di sini juga menjadi pendalilan Tentang permasalahan mengeluarkan perempuan-perempuan itu perkara yang sangat kuat. Kemudian bahkan telah datang di dalam hadith dari Ibnu Abbas. Karena Rasulullah s.a.w. yukhriju banatahu wa nisaahu ilal idain. Bahwa dulu Nabi mengeluarkan putri-putrinya dan istri-istrinya untuk sholat di dua id. Maka hadith ini dari Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah dan Al-Bayhaqi. Dari jalan Hajjad, An-Abdirrahman, Abbas, Ibni Abbas. Dari Abdurrahman, Ibni Abbas, dari Ibni Abbas. Dari Abdurrahman Abis, dari Ibnu Abbas. Yang lafadnya, Nabi mengeluarkan anak-anak dan putri-putrinya menghadiri id. Di antara mereka ada yang haid juga. Wallahu'alam, yang jelas ini perbuatan Nabi. Kalau tadi di hadith Umu Atiyah, perintah Nabi. Hadith ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Bayhaqi. Serta Imam Ibnu Abi Syaibah. Sanatnya do'if. Karena Al-Hajjad, di sini Ibnu Ar-To'ah. Mudallis wa do'if. Namun, bisa naik kepada derajat hadith Umu Atiyah yang mutafakun alaih. Maka di sini dianjurkan kepada para bapak untuk membawa anak dan istrinya ke musallah yang mana apalagi kita di sini akan saling bertemu dan saling menjalin hubungan Uhu'ah Islamiyah khususnya Uhu'ah Ahli Sunnah As-Salafiyah dan InsyaAllah kita akan makan bersama dan hari penuh kebahagiaan kemudian besoknya di hari yang kedua kembali berpuasa. Sawal. Tamam. Maka hari Eid, hari yang bahagia makan, minum kemudian besoknya berpuasa sampai enam hari. Maka inilah jawaban kita kepada tiga pertanyaan tadi. وَنَقْتَفِي لَهُنَا وَجَازَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَبَارَقَ اللَّهُ فِي عِلْمِكُمْ Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.